Intro Teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko Kali ini aku masih di Surabaya Cuma aku berkesempatan Karena belum tutup juga Berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu tempat wisata favorit di kota Surabaya Bukan ke mal, bukan kulineran Tapi ke monumen Bukan juga ke monumen nasional yang di Jakarta Ini monumen kapal selam Hmm Monumen kapal selam ini diresmikan pada tahun 98 Tepatnya pada tanggal 27 Juni 1998 Monumen kapal selam Surabaya Atau yang lebih sering disebut Monkassel Adalah satu-satunya monumen kapal selam di Asia Tenggara Yang jadi kapal selam di monumen ini adalah KRI Pasopati 410 KRI Pasopati 410 ini Tahun pembuatannya adalah tahun 1952 Dibuat di Rusia Dan sudah berdinas di TNI Angkatan Laut sejak tahun 1952 Kita coba masuk ke dalam ya Baru pertama nih aku ngeliat dan menyentuh langsung kapal selam Kebanggaan Indonesia Ini adalah ruang torpedo haluan Jadi kayaknya masukin torpedonya Lewat sini nih Dan ini jadi senjatanya Nanti langsung ditembakin Sini dua Tiga Ada empat Wah Ini adalah Tempat tidur perwira Tempat istirahat Untuk perwira Jadi kelasnya ini udah perwira teman-teman Tapi perwira aja Tempatnya kecil banget Itulah kenapa dulu aku nggak masuk jadi tentara Karena perutnya kegedean Tapi memang harus fit berarti ya Bukan cuma sekedar nyelemnya Tapi juga fit badannya Ini adalah para pejabat komandan KRI Pasopati 410 Mulai tahun 1962 Sampai terakhir Dijabat oleh Mayor Laut Imam Zaki Pada tahun 1989 Ruang komandan Kayak gini ruangnya Kecil banget ya Ini ruang komunikasi Untuk ngirim pesan Dan nerima pesan Untuk informasi tempur kapal Wow Tes 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 Yang namanya Abi belum makan Wah Kita harus kesana nih Aduh Hampir aja Gila teman-teman Memang nggak bisa orang gendut masuk sini Wow Ini tropongnya Buat ngeliat keluar Jadi kita ada di ruang kedua Ini ruang pengendalian Dan pusat informasi tempur Seluruh kegiatan kapal Beroperasi Itu dilaksanakan disini Jadi ini kayak ruang utamanya nih Gile Keren banget Space-nya juga sempit banget Ini kompasnya Giro kompas Bilik hitung Nggak ngerti juga kita Ini adalah Ruang sonar Gile Dari tadi belum ketemu jendela Aduh Ruang radar Kamar mandi Mak Beolnya dimana Nggak ada Aduh Kita ada di ruang 4 Ini adalah ruang tidur ABK Buah kapal Wih bayangin ya Lagi tidur Bahan disitu Diserang torpedo Dari sini Wasalam Jadi ini terakhir digunakan Tahun 89 Berarti teknologi Atau furniture Atau Alat-alat di dalamnya Memang Terakhir digunakan Tahun 89 Atau sekitar 30 tahun yang lalu Nah ini agak Agak Lowong nih Enak nih Waduh Guys Pendek banget Lubangnya guys Aduh Susah nih Aduh Kayaknya Kalau disuruh tinggal Disini Aku lebih Lebih milih tinggal Di ruangan ini deh Apa-apa deh Sudah nyuci piring Rela deh Mungkin jangan sempit-sempit Kayak ini nih Apa Coba nih Ini salah muter Tangki septic bocor Pagi lah guys Aduh Aduh Wuh Nah Pintunya kayak gini nih Aduh Harusnya kayak gini Gampang lewatnya Oke Sekarang kita Sudah ada di pintu Keluarnya Oke teman-teman Itu tadi Liputan aku Masuk ke dalam Kapal selam Pasokati 410 Wuh Keren banget Teknologi pada zaman itu aja Udah keren banget Apalagi yang kapal selam Jenisnya yang sekarang Makin bangga Dengan para Penjaga Kedaulatan NKRI Negara kita Para TNI Katan darat Laut dan udara Termasuk polisian Dan pastinya Harus kita dukung juga Teman-teman Paling tidak Dengan Memastikan Menjaga lingkungan kita Tetap aman dari Pengaruh-pengaruh buruk Dari luar sana Itu aja review dari Aboiku hari ini Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih udah nonton Semoga video ini bermanfaat Tidak 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 Tidak